Dan ketika saya posting kemarin tentang videonya yang kurang bagus dan sebagainya, semua bilang, banyak yang bilang, bukan semua. Banyak yang bilang kayak, Dan, enggak lah, ini kan cuma kamu aja dan sebagainya. Well guys, itu foto itu atau video itu adalah bukti nyata. Oke, so, ini review after penggunaan kira-kira hampir semingguan OPPO Find Entry. Kalau Anda lihat nih ya, sekarang nih ya, Saya lagi ke airport, ini contohnya kemarin nih. Saya lagi ke airport, dan saya nyoba ngomong di depan kamera begini ya. Front facing camera, oke. So, yang terjadi adalah videonya seperti ini. So, testing-testing. Ini lagi di airport. Kayak begini. And, banyak yang review bilang bagus ini. What is this? Dan ketika saya posting kemarin tentang videonya yang kurang bagus dan sebagainya, semua bilang, banyak yang bilang, bukan semua. Banyak yang bilang kayak, Dan, enggak lah, ini kan cuma kamu aja dan sebagainya. Well guys, itu foto itu atau video itu adalah bukti nyata. Jadi, saya bukan mengada-ngada dan sebagainya. Disclaimer memang, banyak yang subjektif. Kayak misalnya kemarin saya bilang, ini agak kepanjangan buat saya. Well, itu subjektif. Oke. Enggak ada pen-nya. Yes, pen memang bisa dibeli di luar, tapi kan enggak include. Itu problemnya. Sementara kan, yang fold 4 aja, itu ada include di dalam situ. Dipakai, misalnya bisa ditempel begitu. Yang fold 5, itu malah ditipisin supaya bisa lebih enak lagi gitu kan megangnya. Sementara ini harus beli terpisah. So, buat saya agak, ya oke lah. Itu kan memang subjektif ya. Buat saya lebih ribet gitu aja. Yang lain, dikecilin kalau bisa dimasukin rumornya. Dan yang ini malah diluarin. Itu kan jadi lebih ribet. Nah, kemudian yang menarik sebenarnya adalah tim dari OPPO sendiri cukup gercep. Saya ke hotel. Saya lagi traveling, by the way, kemarin itu. Lagi ada acara Idea Cloud di Jakarta. Eh, sorry. Di Semarang ya. Saya lagi ke Jakarta dulu. Sorry. Saya ke Jakarta dulu karena ada event Meta. Baru ke Semarang. Nah, ketika saya di Jakarta, event Meta. Tim OPPO kercep banget. Itu keren banget sih. Acungin jempol sih. Langsung tim after salesnya itu datang ke hotel saya. Kemudian di-check. Jadi, Anda bisa lihat ya. Di-check. Kemudian problemnya adalah semua device-nya. Dia bawa dua device yang sama. Dan sama problemnya. Jadi, ini adalah ketika saya shooting di hotel. Jadi, di belakang itu ada cahaya. Tapi ada tirainya. Jadi, sebenarnya cahaya yang nggak masuk langsung. Ada tirainya. Tapi yang Anda bisa lihat di sini adalah itu semua gitu. Overexposure di background. Jadi, mereka sampai nge-check-in semuanya pakai device yang sama. Mereka bawa dua device. Dan ternyata, yes, bener. Jadi, issue saya adalah memang subjektif lagi. Kalau dibilang subjektif nggak? Yes. Karena kebutuhan saya adalah, saya content creator. Yang saya memang pakai handphone aja gitu. Untuk kemana-mana untuk shooting. Ya, jadi kalau saya pakai ini kemarin, isunya ada dua. Yang main issue terbesar buat saya nih, by the way, subjektif, adalah yang pertama, overexposure. Jadi, kalau saya sampai harus jalan di airport dan shooting, dan kayak begitu cahayanya tadi, itu pertama. Yang kedua adalah, getar-getar. Mau steady di on, steady nggak di on, itu getar-getar. Mungkin, ini problem, I believe ini software issue sih. Mungkin, problemnya adalah mereka autofokusnya kali ya. Mencoba autofokus begitu, kalau misalkan sudah overexposure, kemudian dibawa jalan begitu, mungkin kayak begitu. Ya, mungkin. Saya nggak tahu. Tapi intinya lah getar-getarnya. Nah, kemudian setelah, berapa hari ya kemarin ya, mereka meng-update, OPPO meng-update software-nya. Dan ketika setelah di-update software-nya, mendingan sedikit. Anda bisa lihat, belakang saya sudah mulai, apa ya, mulai kelihatan lah ya, tapi masih, masih overexposure, tapi paling tidak ada bentuknya sedikit. Kalau kemarin itu, wah, bener-bener kayak putih banget. Nah, kalau kali ini, belakangnya ada bentuknya sedikit. Jadi, membaik sedikit, tapi sayangnya belum bisa kepakai kalau buat saya. Karena kalau misalkan overexposure kayak begitu kan, bener-bener nggak kelihatan sama sekali. Jadi, kalau saya lagi jalan, mau nunjukin sesuatu begini, hilang gitu. Nah, tetapi, memang pro and con sebenarnya, tergantung penggunaan Anda. Ada yang bilang pakai DSLR aja, justru saya nggak mau pakai DSLR, saya pakainya handphone gitu kan. Kalau yang reviewer yang lain, mungkin mereka review-review begitu di ruangan tertutup, habis itu shootingnya juga pakai DSLR ya, ya sudah gitu ya, bukan jangan terlalu dibandingin begitu, tapi intinya adalah penggunaan saya. Jadi, by the way, saya bolak-balik harus menekankan bahwa ini subjektif. Tapi yang menarik adalah, kamera belakangnya, ini yang buat saya kayak, aduh, kalau saya ganti ke Fold, kamera belakangnya sayang banget. Kamera belakangnya, kalau untuk foto nih, itu bagus banget. Jadi, saya udah bandingin beberapa foto begitu, kayaknya memang seru sih kamera belakangnya, hasil belakangnya. Sayangnya adalah software-nya, kenapa nggak ngikutin gitu, waktu di launching. Sayangnya itu aja, terutama di kamera depan. Cuman, saya denger, saya denger, ini nggak tau ya, please confirm me ya, Oppo kalau denger, please confirm me ya. Kemarin saya bilang, ini kamera belakang bagus banget, kenapa kamera depannya, paling tidak kayak Fold lah, saya pengguna Fold 4. Oke, saya denger, orang Oppo, ini bukan dari pusat, tapi, you know lah, pokoknya orang Oppo mengatakan, kamera belakangnya dibuat bagus banget, dan kalau kameranya, depannya juga dibuat bagus banget, maka HP-nya akan jadi terlalu tebal. Buat saya ini kayak, what? Kenapa ngomongnya kayak, begini ya? Berarti memang bener dong, kamera depannya nggak bagus dong, kalau kayak begitu. Oke, so, tapi ini adalah, kemarin, ngobrol dengan toko handphone, yang dia nanya ke orang Oppo, jadi saya nggak denger langsung nih, jadi ngobrol sama toko handphone, toko handphone-nya, ketika ngobrol sama orang Oppo, ada jawaban kayak begitu, so, ya, nggak tau, jadi saya nggak denger orang Oppo-nya langsung, kalau saya denger orang Oppo-nya langsung, mungkin saya rekam kali, nggak boleh ngomong kayak begitu, kalau begitu kan berarti nggak bener nih, ya, tapi itu kejadiannya, jadi itu exactly kejadiannya seperti itu. Oke, sayangnya, soalnya kamera belakangnya, saya lebih suka ini, kalau daripada Fold, kamera belakangnya, oke, ini very good. Nah, kemudian, ada yang bilang kayak, dan kalau gitu kan, kenapa lu nggak pakai DJI Pocket 3 aja, kan baru keluar, kan lebih keren banget, lebih nggak ribet, buat saya lebih ribet guys. Bayangin lah, ini yang saya bawa di kantong, oke, kalau mau nge-vlog kan, tinggal keluarin begini aja. Nah, kenapa ini saya bawa dua device, dua device itu buat saya lebih ribet daripada satu device. Ya, nggak tau kalau Anda bilang kayak, biasa bawa DSLR, bawa Pocket 3 kecil, nggak ribet. Yes, kalau Anda biasa DSLR, saya nggak, saya biasanya handphone no one. So, buat saya, dua device itu lebih ribet, tapi saya punya DJI Pocket 3, karena memang saya suka gadget, oke. Nah, kemarin saya sempat mikir juga, kenapa nggak pakai DJI Pocket 3 aja? Jawabannya simple, karena DJI Pocket 3 nggak bisa connect ke sini. Jadi, saya udah, orang OPPO-nya juga sudah bagus. Setelah ketemu saya di hotel, pulang, masih kayak follow up lagi, coba di reset, coba di clear datanya, coba di clear case-nya, dari aplikasi, memo-nya, dan sebagainya, tetap nggak bisa connect. Ya, jadi, sayangnya, itu, oke. Nah, kemudian, tadi malam, saya barusan nyampe di malam, dan, finally, saya decide untuk mengambil, Fold 5. Ini, Fold 5. Jadi, yang rapat ini, Fold 5. By the way, kalau depan, memang enakan OPPO, lebih lebar. Tapi, sekali lagi, kalau dibuka, jadi lebih terlalu lebar, buat tangan saya. Waduh, kalau tangan ada, oke ya, ya nggak apa-apa, gitu. Depannya enak, enak banget. Nah, ketika saya pakai ini, saya ingin bandingin. Ini adalah video perbandingannya. Anda bisa nilai sendiri. Kalau Anda perhatikan di situ, OPPO, itu, ngefokusin ke muka saya. Jadi, muka saya, very, very good. Ya. Tetapi, ketika kena cahaya, itu langsung hilang. Nah, Fold, itu lebih balance. Tetapi, mukanya lebih gelap. Tapi, belakangnya kelihatan. Jadi, totally up to you. Kalau buat saya, belakangnya saya harus paling tidak kelihatan, sebenarnya. Muka saya gelap dikit, it's okay, tapi belakangnya kelihatan. Sehingga saya bisa cerita. Kalau lagi jalan-jalan, saya bisa cerita. Tapi, kalau belakangnya putih, terus muka saya doang, ya itu oke. Kalau saya nge-vlog, diduduk begini, it's okay. Tapi, kalau saya jalan-jalan, nggak kelihatan ini. Itu, itu isu terbesarnya sih sebenarnya. Kecuali memang Anda di luar ruangan, yang benar-benar cahayanya rata begitu. Kayaknya memang beberapa reviewer oke. Tapi, begitu Anda di ruangan, dan ada kayak di airport tadi, di video di awal ini, itu kan nggak bisa kepakai buat saya. Jadi, kayak aneh banget kalau saya harus nge-vlog dengan overexposure yang kayak begitu. Jadi, buat saya, ada yang ngomong kemarin kayak, mendingan pakai Oppo, overexposure daripada pakai Fold, yang katanya layarnya rusak. rusak, gampang rusak gitu. Ya, jangan dibandingin lah ya, kalau kayak begitu ya. Kalau Anda mengatakan kayak begitu kan ya, ya it's not fair gitu. Kalau misalkan, gampang rusak kan nggak semua barangnya, kebetulan barang saya yang rusak. Kemarin Fold 4, ya oke lah. Tapi kalau, saya disuruh milih, yang Fold 4, mungkin gampang rusak. Saya nggak tahu ini, nggak bisa generalisasi. Mungkin barang saya aja. Tapi Oppo-nya, problemnya adalah nggak bisa saya pakai. Saya nggak bisa nge-vlog pakai ini. Itu problemnya. Jadi, saya beli, mendingan beli ini, tapi nggak bisa dipakai, atau beli yang gampang rusak kan, nggak make sense itu argumentnya. So please, kalau nonton dan ngasih komen, pinter dikit gitu ya. Kemarin ada yang ngomong kayak, dan kalau bikin review dan subjektif, ya nggak usah bikin review. Dasar lo demi konten. Kalau namanya review, itu subjektif guys. Kalau objektif, lo baca spek aja. Jadi pinter dikit gitu, kalau ngasih komen, supaya nggak kelihatan bahwa lo subjektif sama objektif aja. Kakak ngerti. Itu kan lebih parah gitu kan. sebenarnya. Ya, jadi intinya sekarang, conclusion. Conclusion adalah, saya nggak bisa pakai, ini, Oppo-nya. Saya nggak bisa pakai, I have to move back ke Valk. Dan ini Valk 5. Jadi, it's not the best. Dua-dua ada pro and cons-nya. This is, kameranya oke. Ini buat saya, karena stylusnya juga include, kemudian pegangannya lebih enak. Dan terutama, itu tadi masih subjektif, terutama, kameranya bisa saya pakai untuk North Vlog. itu sih yang paling penting buat saya. Ya, jadi kalau saya, pilihnya ini. Kalau Anda mau pilih ini, it's okay kalau Anda nggak nge-vlog. Jadi, ini, it's a good product. Desainnya, fotonya, semuanya, oke banget. Tapi, balik lagi, tergantung kebutuhan Anda. So, I think itu aja dari saya. Thank you so much. Semoga memberikan insight baru. Bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax